assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Rian Apriana pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial cara membuat logo seperti ini sebelum lanjut ke video tutorialnya jangan lupa untuk like comment share dan subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya yuk bantu channel ini tembusin 10.000 subscriber dan untuk yang mau request silahkan komen di kolom komentar ya Oke langsung saja ke video tutorialnya pertama-tama klik icon A yang dibawah ini klik edit ketik namanya klik Oke kalian ganti fontnya klik font my font kalian cari fontnya klik fontnya ini klik Oke pilih struk aktifkan enabalnya struk 15 klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih gradient klik icon plus yang ada di bawah pilih icon color pilih warna biru kayak gini klik Oke klik Oke pilih tanda panas sebelah kiri pilih icon color pilih warna biru kayak gini klik Oke klik Oke lagi klik centang pilih inner shadow mati aktifkan enabalnya pilih warna putih ini bluradiusnya 0 offset x-nya min 4 offset y-nya min 4 klik centang kalian copy pilih edit ketik namanya klik Oke pilih inner shadow pilih warna biru yang ini klik centang pilih color pilih icon plus yang di bawah pilih icon color pilih warna abu-abu klik Oke kalian ganti warna birunya jadi warna putih klik Oke klik Oke lagi klik centang kalian atur ukuran dan posisinya kalian copy pilih edit ketik namanya klik Oke pilih inner shadow matikan enabalnya klik centang kalian atur ukuran dan posisinya pilih color pilih warna hitam klik centang kalian copy pilih stroke pilih warna biru yang ini pilih stroke width-nya dua klik centang pilih color pilih warna transparan klik centang kalian atur posisinya klik teks yang opds ini kalian copy pilih color pilih warna transparan klik centang pilih inner shadow pilih inner shadow matikan enabalnya klik centang pilih stroke pilih warna putih stroke width-nya dua klik centang kalian atur posisinya klik teks yang majalis ini kalian copy pilih color pilih warna transparan transparan klik centang pilih inner shadow matikan enabalnya klik centang pilih stroke pilih warna biru yang ini stroke width-nya dua klik centang kalian atur posisinya klik layar klik kalian kunci klik terlebih dahulu semua teksnya klik layar lagi pilih persegi enam yang ada di bawah pilih shapes pilih warna hitam klik centang pilih tubek kalian atur ukuran bentuk dan posisinya hai 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 pilih import masukin mentahan logonya klik-klik centang pilih tubek kalian atur ukuran dan posisinya klik layar klik iconnya di bawah ini kalian centang semua klik iconnya di bawah ini kalian gabungin, klik ok klik layar lagi kalian atur ukuran dan posisinya pilih shadow active and enable nya blue radius nya 0 offset x nya 4 offset x nya 4 klik centang kalian copy atur posisinya klik layer kalian gabungin lagi logonya kayak tadi klik layer lagi pilih stroke active and enable nya pilih warna biru yang ini stroke width nya 3 klik centang kalian atur posisinya lagi pilih import masukin bercak-cak nya klik centang pilih to back kalian atur ukuran dan posisinya pilih kotak yang ada di bawah ini pilih color ganti background nya jadi warna hitam klik centang kalau sudah selesai kalian save klik icon nya ada di atas pilih save the gallery sekian video tutorial dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati